hai oke Halo semuanya kali ini aku akan bikin tutorial cara cara bikin animasi di Android tanpa gambar walaupun tanpa gambar ini tetap ribet ya guys ya pertama-tama kalian persiapkan tiga aplikasi yaitu gacha klub gacha studio gacha live kalian pilih paling gampang itu setauku tuh gacha studio dan yang enggak sulit itu gacha live yang paling sulit ini gacha klub paling sulit untuk aplikasinya bebas setelah kalian tapi kusarankan sih capcut aja ya itu dia lebih lebih gampang tapi aku terbiasanya pakai kinemaster untuk kayak bikin thumbnail atau gimana itu pakai eras background eraser guys tapi kalau pengen lebih gampang lagi sih pakai ibis pen itu yang buat gambar-gambar itu tapi kebetulan aku enggak pakai itu jadinya aku pakai yang ini untuk bikin thumbnailnya aku akalin pakai fixer jadi oke pertama-tama kita buka aplikasinya yang gacha live aja soalnya gacha live ini yang paling sering dipakai oke udah masukin menu utama ya kalau caranya kalian tinggal pencet text screen aja nah disini kayak ada peringatan gitu jangan bikin yang tentang dewasa lah pokoknya ini aplikasinya dulu pernah kena kasus tapi kalian bisa mikir itu kalau kalian pengen main tinggal pencet agree aja terus pencet continue aja nah disini kalian bisa kan bebas mengapain aja disini guys ini karakternya ada banyak ya kalau misalnya kalian ingin bikin karakter baru kalian bisa ke ini ya ke preset ini udah disediakan kalau kalian pek karakter laki-laki kurasa kurasa kalau kalian karakternya laki-laki kurasa ku sarankan pakai luni aja kalau perempuan kalian pakai kimen aja oke sebagai contoh aku pakai yang luni ya Nah aku bikin karakternya nyumburgannya aku ganti aja dari awal dulu nah ini sama kayak bikin animasi guys cuma dia nih gak gambar guys ini rambutnya kita manual ganti-ganti sendiri guys bedanya itu disini kita kita milih-milih manual dan gambar kalau gambar kan kita gambar sendiri kan kalau ini kita milih sendiri itu badan-badannya kostumnya kita milih sendiri ini kalian pilih sesuai selera kalian nah ini juga diganti dulu ya sesuai sesuai laku dulu ini tangannya diganti yang konjeng dulu orang ganti bajunya yang yang baju jahat karena baju jahat nah ini baju jahat sepatunya ganti yang yang bagus sedikit terus lenset terus topinya mana topi nah topinya udah ininya boleh sini sesuai selera kalian aja lah pokoknya guys udah aku beginilah nah ini ku atur-atur dulu ini dikasih ke yang ini kalian mau nambah kacamata juga udah bakal bebas ini ada masker juga nah ini aku biasanya pakai color random ya biar gampang aja aku andal kalau apa warna dengan andalanku yang ini nah tut namanya kalian ganti di klesterah nama kalian bisa aku atau ini gimana bapak ini pasti nama channelku aja oke ini kan udah dikuti udah ada ya karakter kuning untuk buat animasinya kalian masuk ke studio ya mulutnya bisa kalian ganti juga ke ada yang bergerak atau yang diam juga setelah kalian tapi itu enggak aku sarankan ya soalnya kalau ap kalian rendah itu enggak lancar banget sih oke langsung aja kita masuk ke studio rentnya ini backgroundnya kalian bisa ganti-ganti ya misalnya aku mau apa dirumah misalnya nah ini ada karakter Uni terus ada karakterku juga di sini enggak pajak kita lah ini lagi apa lagi apa lagi keluar rumah bareng lah kayak saling salam gitu nah untuk biar kayak gitu gini ini wapurnya kosong dulu nah terus karakternya dimunculkan dulu oh iya itu tadi ambil gambarnya kalian pencet apa tuh pencet volume matik kayak nyalakan layar terus pencet volume bawah itu kalian pencet bersamaan nanti ambil sendiri gambarnya ya kalau kalian pengen lebih gampang lagi nih di dipilihan diatasnya nih ada ambil cuplikan layar ya kalian cat itu aja kalau kalian pengen lebih gampang nah ini kalau bisa sih mukanya jangan sepolos ini kalau bisa senyum dikit dulu sih itu hal biasa dulu pas gacha baru-baru aja tapi kalau sekarang sih nanti nanti dianggap aneh ya kasihan lagi mending kalian enggak papa kalian agak susah ya buatnya agak ekstra enggak apa-apa yang penting lebih pantas ditonton Oke mana sih ini senyum nah ini senyum nah ininya oke beginilah ini kalian pasin karakternya nah kalau misalnya karakternya kegedean kalian pencet yang itu yang cali itu kalian kecilin sampai pas di pintunya biar kayak apa-apa karakternya enggak segede rumahnya lah ini kalian muncul per satu-satu enggak apa-apa enggak dua-dua setelah kalian sih tapi aku satu-satu aja gitu karena kalau ada muncul notif kayak tiga aplikasi lain kalian tunggu ke atas dulu nanti malah keganggu nah kalian ambil gambarnya terus karakter yang kedua kalian munculin juga nah untuk ini kan ini dia hadap sana ya hadap panan untuk pindahkannya kalian pucat aja yang flip terus ini karakternya kalian kecili juga nah misalnya kau tingginya meda kalian kecilin lagi aja nah kalian ambil gambar begini terus untuk berjalan ini kalian pelan-pelan aja guys berasa buru-buru nah kalian pilih yang pose ini ya pose jalan ini nah kalian gerakin pelan-pelan sabar aja guys nah biar enggak apa itu biar enggak enggak aneh itu kalian gerakin dua-duanya aja guys enggak apa-apa guys enggak apa-apa enggak lama yang penting kelihatan animasinya guys nah kalian gerakin pelan-pelan kalau bisa nih posenya kalian ganti yang lain sih nah kawan-kawan kayak ganti begini nah ini kalian ganti lagi ini kalian ganti juga nah ini setelah kalian sih mau posenya kayak mana karena ini cuma contoh jadi ini aku sederhana aja lebih gini oke ini yang dekatin duluan siapa tapi kita dua-duanya aja yang dekat ya nah ini intinya di dunia ini enggak ada yang gampang guys biar kalian gak gambar biar kalian gak gambar juga tetap susah gitu ini biar gak gambar ini butuh apa nih butuh kesabaran juga loh bisa nah kalian gerakin aja pelan-pelan sabar aja jadi wajar aja ya kalau aku jarang bikin gacai soalnya butuh extra kesabaran betul ini nah kalau udah berdekat gini kalian posenya kalian ganti aja guys tapi ganti kalau bisa dua-duanya jangan sama guys posenya guys kalau bisa ada yang beda lah nah beginilah nah untuk biar ngomongnya itu kalian kalian ke exit terus ke face terus mautnya kalian ganti oh ya ini ada apa ya ada itu kita hilangin dulu biar gak biar gak agak aneh aja nah ini mulutnya kalian ganti jadi dia bayangin yang begini terus posenya kalian ganti yang lagi salam gini hai itu salam nah untuk biar ngomongnya kalian pencet-pencet itu diatas oh ini namanya masih umi ya ini belum ku ganti kemarin nah ini warnanya kalian ganti dari awal aja namanya itu kita ganti looney dulu guys tapi kalau udah terlanjur begini meh sama gc tv itu gak apa-apa sih kalian ganti ini kan cuma terantung ya kalau bisa namanya dari awal itu kalian jangan salah kalau bisa guys biar gak liatan aneh aja nah terus di looney nya kalian tuh telah mau ngasih nama aja kalian mau pakai bahasa indonesia bisa bahasa indonesia bisa ini aku pakai bahasa indonesia aja ya hai gc tv apa kabar nah kalau gitu kita ambil layar lagi nah terus itu ucapan yang di looney nya kita hilangin ini triposal looney nya kita ganti ke semula lagi tuh mulutnya kita ganti ke diam juga lagi nah kalau bisa jangan langsung kita ngomong kita berdiam begini dulu guys nah terus karakternya kita mulutnya kita begitu lagi juga mulutnya kita sama kalau bisa jangan begini juga kalau bisa agak beda lah nah ini mulutnya kita nah salam hai juga hai looney hai looney hai looney oh hai juga oh halnya juga looney gimana kabarmu gimana kabarmu nah ini kalian kalian ulang-ulang ke gitu aja gc ini memang kayak bikin animasi cuman gak gambar aja gitu aja bedanya hai 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 benda tuh mulutnya kita kembali ke musimula lagi tulisannya kita ilangin terus karakter sebelahnya kita jawab-jawab juga nah kabarmu baik gc TV nah nah kalau udah selesai begini kalau udah selesai udah ngambil ceritanya kayak gitu kalian keluar dari aplikasi gcanya terus kalian seterah mau pilih aplikasi get up aja kalau aku pakai aplikasi edukin master nah terus kalian pilih proyek baru terus kalian pilih 16 bagi 9 aja ini 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 kalian ambil fotonya satu persatu nah kalian udah ambil fotonya satu persatu kalian tambihin lagu nggak apa sih tapi kalau buat kayak baru belajar buat ngetes nggak nambil lagi nggak apa-apa ini aku tambih lagu yang sebarang nah kalian udah nambil lagu ini kalian kalian perhatikan dulu gambar-gambarnya jadi agak lama pas bengkak kalau agak lama kalian potong aja nah kalian potong nah karternya muncul kayak gitu kalian potong lagi nah kalian pas-pasin aja deh biar kelihatan animasinya nah kalian potong lagi oh iya kotok potongnya itu kalian pencet-pencet yang paskan bagi yang gambar-gantinya itu lho kalian ulang kalian perhatikan baik-baik nah ininya yang jalan gini kalian harus harus perhatikan baik-baik itu ini yang jalan begini ini yang bikin seluruhnya nah ini kalian potong lagi nah kalian potong aja sampai jalannya sesuai nah kalian gini aja terus kalian lakukan berulang-ulang kali sampai karakternya udah nggak jalan lagi nah udah kalo udah begini kalian pelatihkan uang dari awal lagi nah biar ini tulisannya nggak kelihatan jauh ini kalian besarkan aja sih gue cuma karena ini dari sananya emang gambarnya begini ini kita mau nggak mau begini aja sih gue tapi kalau kalian pengen tulisannya besar kalian ini agak mesairin nggak apa-apa sih tapi itu bisa bagi bisa ganggu bikin penonton kurang suka juga sih kalau gambarnya kayak tiba-tiba ganti nah kalian mesairin aja tadi nggak mesairin nggak apa-apa juga sih ini ini kenapa ada layar hitam kalian lupin jadinya karena layar HP kalian lebih dari 16 bagi 9 deh perkalian layar HP kalian itu lebih lebar dari itu hmmm 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 nah ini kalian mesairin lagi hmmm nah kalian potong lagi nah ini kalian mesairin lagi nah ini kalian mesairin lagi hmmm nah ber enggak ber enggak langsung tiba-tiba selesai begini caranya gampang guys kalian pencet yang gambar ini yang gambar matahari ini terus kalian ke ini ke video dulunya kalian atik pin aja ini terus yang audio kalian bisa kalian aktifkan bere lagunya enggak aku tiba-tiba muncul aja kalian ini audio awal dan akhirnya kalian aktifkan juga nanti jadi gini deh nah ber enggak keliatan aneh ini kalian kasih animasi juga udah boku hai 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 Terima kasih. Nah, kalau sudah selesai begitu, kalian simpan. Ini setelah kalian mau paling HD atau paling rendah. Kalau penyimpanan kalian paling rendah, rendah saja. Tapi karena penyimpanan kamu muat saja, jadi aku pilih yang paling tinggi. Ini lagi menyimpan, kalian tunggu saja. Nah, itulah guys, cara bikin animasi tanpa gambar di Android di HP kalian ya. Hasilnya ada di akhir video ini guys. Terima kasih sudah menonton tutorial yang sederhana ini. Semoga kalian bisa bikin animasi juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.